Assalamualaikum, ketemu lagi di Shihabdan Shihab. Di episode ini saya di rumah Abi Quresh, dan kita akan kedatangan tamu dari Rembang, Jawa Tengah. Kei Haji Baha Udin Ursalim, atau yang akrabisapagusbaha. Dan di rumah Abi saya juga udah ngajak keponangan-keponakan dan ngajak Izzat. Tuh, ada Izzat, ada Pari, ada Nishrit. Seru banget kita mau ngobrol-ngobrol sama Abi, sama Gus Baha, dan kita juga udah nampung pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan ada yang masuk banyak banget, jadi nanti mudah-mudahan sempat kita sampaikan ke Abi dan Gus Baha dan kita jawab sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman senang sekali. Alhamdulillah, Shihabdan Shihab bisa kembali. Dan kali ini Shihabdan Shihab di rumah Abi Quresh, kedatangan tamu dari jauh dari Rembang. Ada Gus Baha datang silaturrahmi ke rumah Abi. Dekat di hati, jauh tempatnya. Oh iya, selalu dekat di hati. Assalamualaikum apa kabar, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Senang ya Abi kita kedatangan Gus Baha? Senang, senang sekali. Abi terakhir ketemu Gus Baha waktu itu di acara? Di acara di HB Bali, di Beggy. Baitul Qur'an. Baitul Qur'an. Sebelumnya sempat juga silaturrahmi Gus Baha, teman-teman mungkin ingat waktu itu kita menjelang malam takbiran ya, Gus? Iya, di narasi ya. Di narasi. Tapi waktu itu karena jarak jauh, sempat ada kendala teknis, jadi nggak begitu jelas. Dan itu yang protes netizen se-Indonesia, Gus. Tapi nggak protes saya tuh. Protesnya ke saya. Alhamdulillah. Kenapa ini Gus Baha? Itu soalnya waktunya kayaknya susah. Terus waktu itu nana ingat, sempat sempat bilang insya Allah kalau ada waktu, mau silaturrahmi langsung sama Gus Baha, supaya kemudian teman-teman juga bisa denger perbincangan dan Alhamdulillah kesampaian hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Gus. Terus mau mengenalkan, tadi sih saya udah ngenalin, tapi mungkin teman-teman juga kenal. Jadi yang sebelumnya saya ajak cucu-cucu Nyabi yang kecil-kecil, yang sekarang Shihab dan Shihab, saya mengajak cucu-cucu Nyabi yang lebih senior-senior. Itu Izzat. Izzat tuh, Izzat anaknya Mami Nana. Banyak yang suka nggak tahu gitu kalau ini Izzat anak saya, kemudian terus ada Fathi, dan ada Nishrin, ini keponakan, dan yang ini ada Nihla, cucu-cucunya Habib Quresh. Terima kasih ya udah nemenin Mami Nana. Ini terpaksa apa nggak, nggak kan? Nggak. Nggak dong, seneng dong, bisa ketemu sama Gus Baha, bisa ngobrol-ngobrol sama Gus Baha dan sama Abi. Banyak banget yang udah nintip pertanyaan untuk ditanya ke Abi dan ke Gus Baha. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan dari netizen, mungkin mau kenal Gus Baha lebih jauh dan lebih dekat Gus. Walaupun sudah terkenal, tapi banyak yang juga masih penasaran gitu. Gus Baha kemana-mana sarungan, gaya nyantri gitu, tapi di Youtubenya selalu yang nonton ratusan ribu sampai jutaan gitu. Pokoknya bintang Youtube, kalau Ustadznya Youtube tuh Gus Baha rame gitu. Gimana sih Gus Baha melihat dakwah sekarang gitu lewat cara Youtube, lewat cara-cara seperti sekarang, ini siap dan siap. Ini kan cara dakwah yang berbeda yang kita maksudkan supaya lebih dekat, lebih nyampe ke masyarakat. Ini saya menjawab tapi nggak harus jadi model ya, karena tradisi kita apalagi Pak Kures. Maksudnya ada kaedah ya. Lai sali alimin ayukul idha aliman akhor. Jadi antara orang alim itu nggak perlu saling ikut ya. Ini saya cerita sedikit, sebenarnya mulai kecil karena bapak saya, mbak-mbak saya itu terkenal wali. Jadi cita-cita saya itu ingin jadi wali, artinya wali itu orang yang dekat Allah. Nah diantara kedekatan mereka kepada Allah, diantaranya adalah cara melihat Allah itu begitu jelas. Misalnya ketika Nabi Ibrahim disuruh Allah supaya menyampaikan kewajiban haji, Wa alzin finna sibil haji yaitu kari jalan itu. Saya bisa apa, suara saya terbatas ya Allah. Terus kata Allah, sudah sampaikan saja nanti saya yang menyampaikan kata Allah. Orang seluruh dunia dengar yang ditakdir haji bisa haji. Karena ketika saya melihat kenabian itu harus dimaklumatkan. Dan dalam hadis kudsi Allah menghentikan, Jadi kata Allah, saya ini sebetulnya tidak butuh makhluk. Cuma harus seorang kenal saya. Saya yang menciptakan, maka mereka tidak kenal saya. Maka saya menciptakan makhluk untuk kenal saya. Jadi komitmen hati saya itu hanya ingin mengenalkan ajaran Allah ini indah. Ajaran Allah ini solusi. Saya tidak pernah kepikiran kalau itu jadi viral atau jadi terkenal. Sampai sekarang pun saya tidak tahu kalau itu terkenal. Saya tidak punya WA juga tidak mau dengar. Tidak punya WA, Gus? Tidak punya sampai sekarang. Kayaknya liwat adik itu. Akhirnya ketika dengar-dengar katanya saya terkenal, banyak yang ngaji itu. Terus ingat cerita Nabi Ibrahim tadi, Pak Gores. Bahwa Allah lah yang menyampaikan itu. Sehingga tidak perlu jadi beban saya harus parlente, atau harus gaya, harus apalah. Ya saya tetap biasa seperti ini. Karena ini pakaian yang saya kenal. Saya merasa nyaman. Syukur-syukur ini mewakili bilisani kami karena saya orang Indonesia. Ngesa lagi itu. Jadi sudah lengkap. Saya yang jelas, itulah kira-kira. Jadi keinginan saya menerangkan hukumnya Allah itu tidak saya ingin dikenal. Tapi supaya hukum Allah itu dikenali, difahami. Contoh yang paling muda, banyak dosen-dosen cikja ngaji saya. Termasuk UGM. Kemarin UGM juga ngaji saya. Sebelum narasi ya. Itu saya mungkin barokannya baca banyak. Mungkin Pak Gores lebih tahu saya membaca banyak. Saya menghidupkan ilmu-ilmu Al-Quran yang mungkin orang lain sudah menganggap itu tidak penting. Ya itu tadi. Bahwa kebenaran itu dimulai dari diperkenalkan. Jadi orang tahu kalau itu bidan ya, karena ada tulisan ini bidan, ini dokter gigi, ini toko apa ya, Underdale, toko TV. Kenapa kita tidak memperkenalkan Allah? Padahal Allah ini that paling penting. Makanya memang, makanya banyak ulama mengartikan, Mereka kenal kami, kenal Allah. Sehingga saya nyaman saja ketika terkenal apa tidak terkenal. Ketika saya sudah memaklumatkan ilmunya Allah, sudah menghilangkan dosa kitmanul ilmi, ya sudah saya nyaman. Sehingga saya dengan tanda kutip, tidak mau lagi dengar apa orang menerima apa enggak, cocok apa enggak. Terus jadi lucu saja kalau di dunia wali kediktir makhluk. Karena tadi cita-cita saya ingin jadi wali, entah sudah kesampaian tanda. Jadi terbiasa nggak boleh didiktir makhluk. Kalau Allah merintahkan rangkan, ya rangkan saja. Tersiksa reaksi publik kayak apa. Tapi keinginan itu berarti dari kecil? Iya, karena tradisinya seperti itu. Tradisinya kan kalau ngaji, mungkin Pak Kores lebih tahu. Kitmanul ilmi itu dosa, menyembunyikan ilmi itu dosa. Kalau ada ilmu harus diajarkan. Sehingga ketika saya mondok di sarang, sudah banyak satu kelas saya, yang kalau ketemu saya itu cium tangan, tak tanya kenapa. Ya karena saya ngaji jenengan. Karena perasaannya santri gitu. Oh iya, selalu. Perasaannya gitu. Tapi sebetulnya berangkatnya dari kewajiban itu. Ketika Ki Hamid Pasurwan terkenal lali, Pak Kores tahu banyak Ki Hamid Pasurwan. Itu kan sepupu sama Mbah saya. Itu ketika beliau terkenal, banyak yang soan, banyak yang menghormati. Beliau itu menangis. Ketika ditanya sama Bapak, kenapa engkau menangis? Saya ini soleh itu untuk diri saya sendiri. Saya sering jamaah, sering melakukan kebaikan untuk diri saya sendiri. Tapi kenapa mereka menghormati saya? Jangan-jangan ini mendiktir saya untuk sudah dari ingat Allah betul, sekarang harus ingat makhluk. Tapi kembali lagi mereka umatnya Rasulullah SAW. Yang harus dibina, yang harus didekatin. Sehingga mereka nyaman lagi atas perintah Allah. Ya kira-kira gitu lah. Setidaknya pas saya baik, pas Bikol Bin Salim itu cara berpikir saya seperti itu. Tapi ya saya manusia mungkin kadang-kadang kebawa euforia atau tertekan atau nervous. Tapi itu bawaan manusia. Kalau secara ilmu saya seperti itu. Nggak lebih nggak kurang. Ada dua yang ingin komentari. Yang pertama, jangan beranggapan bahwa wali itu syaratnya harus ada kekeramatannya. Kekeramatan itu artinya ilmu. Ya kan? Waktu Adam diciptakan, diberi ilmu. Malaikat sujud. Sujud karena dia punya ilmu. Karena itu, kata Imam Ghazali, Kalau bukan orang alim itu yang dinamai wali, saya tidak tahu lagi siapa wali. Sekarang banyak orang tuh hubung-hubungkan ada kekeramatnya ini. Itu ada. Tapi bukan itu syaratnya. Syaratnya itu ilmu diamalkan. Dan tadi yang kedua. Wa ma'alaika illal balaq. Tugasmu hanya menyampaikan. Penyampaian yang menjadikan orang simpati. Yang menjadikan orang hormat. Yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Sifat al-jamal. Sifat keindahannya. Sifat kebaikannya. Jangan tonjolkan sifat-sifat Tuhan yang keras. Jangan sifat ul-jamal. Sifat ul-jamal. Ini yang sebenarnya dipraktekkan. Jadi tidak peduli orang. Tidak kuatir dicela orang. Dan tidak peduli di uji orang. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau dicela, alhamdulillah. Itulah resiko daripada da'i kembali. Ya kan begitu ya Gus. Dan itu semua. Itu kalau orang mau meniru. Caranya seperti apa ya Gus Abi? Karena kan banyak kemudian ya. Bahwa kemudian dipuji. Banyak orang yang kemudian. Ingin anak-anaknya. Wah bisa seperti Abi. Bisa seperti Gus Baha. Tetap tawadu. Berilmu. Tapi tidak menonjolkan keilmuan. Menyampaikan sesuatu dengan indah. Tidak keras begitu. Itu sesuatu yang memang. Karena didikan orang tuakah. Atau itu sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri juga. Karena bagaimana menirunya? Gus. Minimal supaya ini pengonakan-pengonakan. Kalau pengalaman Abi kan begini. Itu pertama dari rumah. Di pesantren. Pesantren meniru? Pesantren. Abi selalu bilang begini. Saya selalu bilang Gus Baha. Saya belasan tahun di Cairo. Saya hanya sekitar dua tahun di pesantren. Tapi yang pertama. Hubungan saya dengan guru saya itu sampai sekarang masih ada. Perlu dikasih tahu gurunya siapa? Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir itu kalau Abi ada sesuatu yang ingin, Abi mimpi dia. Jadi ada hubungan. Kenapa itu? Karena dia ikhlas. Keistimewaan pesantren itu guru-gurunya ikhlas. Kalau kita di ini, barangkali pertimbangannya kuong atau kam. Ya kan? Jadi, dan di rumah. Itu. 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 Dan pendidikan. Keikhlasan. Keikhlasan mengajar. Keikhlasan ikut. Hormat. Apa yang Abi ingat di pesantren? Dua tahun Abi di pesantren tapi mengingatnya bahkan lebih dari belasan tahun Abi dikair? Yang paling Abi rasakan itu keikhlasannya. Menegur tanpa marah. Mengajar tanpa pamrih. Ya itu. Itu yang paling jelas itu. Apa Gus? Keistimewaan pesantren. Santri. Orang yang nyantri itu. Keikhlasan tadi dan apa yang berbeda begitu? Yang betul-betul digembleng santri-santri kita? Jadi. Apa ya? Jadi. Ada adhul kusalim. Rasa yang masih original. Jadi cerita-cerita wali itu unik-unik. Mbak Najwa. Jadi misalnya ada seorang wali makan. Makan satu piring. Terus beliau kenyang. Melihat istrinya makan satu piring ya kenyang. Terus beliau bilang. Wah kalau untuk kenyang untuk bertahan hidup hanya satu piring. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus ragu sih? Terus ketika dia tidur. Meskipun punya kamar lima ya tidur di satu kamar. Ketika punya beras satu pintal ya makan satu piring. Kenapa saya harus punya berlebih kamar toh? Saat tidur ya di satu kamar cukup. Jadi melihat kehidupan yang normal tapi menjadi hal yang luar biasa. Bapak itu kalau ngajarin saya. Misalnya ada orang di pasar itu. Nerima transaksi lima ribu, sepuluh ribu sudah bilang Alhamdulillah. Saya ini malu. Saya sering punya uang jutaan nggak mesti bisa bilang Alhamdulillah ini orang awam. Orang kebanyakan semudah itu syukur. Jadi sebetulnya didikan kita ini. Nganggep yang pokok itu ya pokok yang sekunder sekunder. Sehingga dari tradisi pokok ini. Apa saja kayak berlebih. Saya sampai sekarang sering bilang ke istri saya ke anak-anak. Anda kan saya punya uang hanya satu juta itu sudah kaya raya. Karena bayangkan hidup itu hanya sehari-sehari. Ke anak atau tamu itu hutan. Kamu bisa saja mati besok itu. Jadi ya sudah itu tradisi keluarga kita. Sehingga hidup itu nyaman saja. Ya jadi nggak wailhihimul amal ya. Tidak alha kumutak ansur ya. Karena melihat hidup itu ya sederhana. Jadi misalnya saya ketemu Pak Gores. Ya ini ketemu orang sepo. Sewan orang alim. Nggak muluk-muluk. Terus efek dari itu misalnya terkenal. Nggak ngefek. Karena ya hukumnya Allah dengan saya. Ketika berhadapan orang sepo ya. Harus tazim. Harus hurman. Sudah nggak lebih dari itu. Sehingga nyaman. Karena nggak kebawa angen-angen gitu. Banyak akses. Banyak koneksi. Ripet. Bisa wailhihimul amal. Bisa dilenakan oleh banyak angen-angen. Yang seperti Abi bilang. Tapi yang bersyukur itu. Ketika menerima sesuatu. Dirasa banyak. Tapi ketika memberi sesuatu. Selalu merasa itu sedikit. Nggak masih ingat itu. Artu syukur. Jadi masyur itu. Maka Allah wakafa khairun mimaka surah wa alha. Sedikit tapi cukup. Lebih baik banyak. Tapi wa alha. Jika kita lupa diri. Karena memang sebenarnya kebutuhan kita tidak banyak. Kebutuhan kita tidak banyak. Itu ada orang pernah merasa sedih kehilangan jabatan. Dia dipanggil. Coba lihat banyaknya orang yang tidak punya jabatan. Masih ketawa. Ketawa. Betul. Ya kan. Coba lihat banyaknya orang yang miskin. Masih hidup bahagia. Penyebabnya kamu sedih. Itu dirimu. Coba lihat. Setelah beberapa lama. Kamu kembali normal. Iya. Jadi kita. Itu. Itu sebenarnya. Nah. Hal-hal yang begini. Yang diajar di pesantren. Boleh jadi. Itu tidak diajar di universitas. Ya. Itu sebabnya. Kalau dalam agama. Akal harus diasah. Tapi hati. Juga harus diasah. Letakkan sedikit rasa di akalmu. Supaya dia lurus. Letakkan juga sedikit akal di perasaanmu. Supaya dia. Di pesantren itu. Saya tidak tahu sekarang. Ya toh. Tapi yang saya alami begitu. Jadi dididik dengan akal. Terus. Hati diasah. Ada wirid. Ada ini. Itu kan sebenarnya untuk mengasah hati. Amalan-amalan yang dilakukan. Kita ini. Manusia. Jiwa dan raga. Akal dan rasa. Halus menyatu semuanya. Jangan ini. Jangan salah satu dominan. Kalau lagi jatuh cinta tuh biasanya. Karena banyak. Jatuh cinta yang dominan biasanya rasa. Akal. Gak apa-apa itu ya. Gak apa-apa. Tapi. Akal itu. Rasa itu. Bisa mengalahkan akal. Buktinya. Orang yang cinta. Biasa. Hilang akalnya. Dikalahkan oleh rasanya. Tetapi. Akal itu. Akal. Tidak bisa menciptakan iman. Tidak bisa menciptakan cinta. Akal. Tuh. Nah. Jadi kita gabung. Akal dan rasa. Iya kan. Iya. Akal tidak bisa menciptakan cinta. Gak bisa ya. Iya. Bisa membenarkan cinta. Membenarkan. Tapi diciptakan oleh rasa. Diciptakan oleh rasa. Diciptakan oleh rasa. Waduh bisa satu episode soal cinta. Menurut Abi dan Gus Bahal. Iya kan. Asa. Itu rasa. Pemain bola kan itu. Akal dan rasa ya. Iya. Kakinya itu merasa. Tapi dia berpikir. Ada taktik. Ada ini segala. Nah itu. Keabungan. Oke. Ini soalnya. Jago bola ini. Oh iya. Dia pernah ke Inggris untuk latihan bola. Iya. Idolanya siapa? Bintang idolanya. Aku fans Chelsea Habib. Oh Chelsea. Oke. Tapi kata tetangga-tetangga saya itu. Hibat itu Indonesia. Gak pernah dikalahkan Brazil. Jadi tim-tim besar pernah semua dikalahkan Brazil. Betul. Karena gak pernah main Brazil. Gus Bahal ngikut bola? Ya seneng dengerin orang yang seneng aja. Kalau saya seneng nonton. Eh Gus Bahal hobinya apa jadi? Hobi seneng yang jelasin. Seneng. Jadi bapak saya itu dulu ngajarin seneng itu sederhana. Kalau ada orang awam tadi. Ceria di warung. Wadal mereka banyak masalah itu. Kadang sampai sangking penghormatannya bapak pada orang seneng itu kalau manggil santri. Sandang guyon atau apa. Gak jadi. Kata beliau. Orang-orang miskin seneng itu mewah. Gak usah diganggu. Kalau ada guyenya kan sungkan. Sampai sekarang saya keterusan. Kalau nanti sedang guyon gitu. Saya mau lewat gak jadi. Takut kalau ada guyenya langsung diem. Jadi sengaja ya. Ya karena seneng. Gak mau merusak kebahagiaan. Tapi ngelihat Gus Bahal pasti seneng lah. Masa ngelihat Gus Bahal terus gak jadi ketawa. Enggak kan sungkan itu. Ya ada yang sungkan. Makanya guyonan paling saya kenang di pondok itu. Di pondoknya Bapak Memun itu. Gus kalau soleh jangan soleh-soleh banget. Kenapa ya. Nanti saya surga dengan Bapak Memun. Gak enak sungkan. Kita nanti tetap bertemanan aja. Sekelas kita aja. Ngopi-ngopi bareng gitu. Surganya yang level lebih bawah nih. Ya lebih bawah. Nanti kalau kangen Bapak Memun sohani. Tapi jangan setingkat katanya. Jadi itu pesantren. Jadi guyon yang ringan ilmiah tapi bikin ceria. Jadi itu kan kayak zaman Sohabat ada Nu'aiman. Di khasana kita ada Abu Nawas atau Abu Nawas. Itu ceria? Jadi ringan. Ringan tapi mendidik. Jadi di antara kenangan saya di pesantren itu. Kalau antri di kamar kecil itu. Yang paling dihormati di pondok itu kan dua Gus sama Kiai. Tapi Gus itu anaknya Kiai. Sehingga kalau antri itu ditanya. Dok-dok-dok. Gak usah ditunggu. Saya Gus. Maksudnya supaya gak didok-dok-dok-dok karena antri. Terus kata yang dok-dok. Sama lah Kiai. Untuk menterorin. Jadi apa ya. Suftoh kalau dalam bahasa Habak Ibn alaikum. Atau Musyah itu, Mizah itu. Itu ceria sekali. Nah ceria itu di kitab Iyya diterangkan Qutbuddin. Al istilzat bil mubahat itu Qutbuddin. Nanti pada akhirnya menikmati hal yang dibolehkan Allah itu. Punjiri agama. Ini pokok beragama. Iya. Karena kita ini sudah capek. Jadi kalau saya misalnya. Sampai sekarang saya tiap pagi masih sering jalan-jalan sama putri saya yang SD kelas 1. Terus. Karena saya bilang ke istri saya. Kayak apa celakanya kita. Kalau bahagia nunggu. Nyon sewa maksiat dulu. Harus melakukan hal yang buruk. Allah menyediakan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. Misalnya mencintai anak, cucu, mencintai teman. Dan itu guru-guru kita ngajar itu. Sehingga rata-rata kita itu suka gunyan, suka santai. Supaya mencukupkan diri tidak perlu senang dengan hal-hal yang dilarang olehmu. Iya. Karena itu di kalangan-kalangan orang-orang Tosawuf. Orang-orang fikir yang paham. Menyanyi itu hancuran. Iya. Karena itu menyenangkan kan. Ya. Habib Soleh Tanggul itu. Karena lagunya menggugah hati, kalimat-kalimatnya mencerahkan. Yang tidak boleh itu kalau nyanyiannya lenggak-lenggak yang tidak benar. Liriknya salah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau liriknya bagus. Hati itu menjadi senang kalau mata melihat yang indah. Telinga mendengar yang indah. Dan itu melahirkan dorongan untuk bergeraknya fisik. Kalau dengar lagu dandut bagaimana? Minimal jempol goyang. Kalian tidak tangannya begini. Pengaruh. Nyanyian suara. Itu sebabnya dilarang bersuara keras. Jangan teriak-teriak. Inna angkaral aswati la sawtul hamir. Jangan teriak-teriak. Kita diajar itu di pesantren. Bicara depan guru jangan suaranya keras. Itu yang diajarkan kita. Dan itulah kemudian yang mempengaruhi. Itu yang mempengaruhi. Itu yang mempengaruhi. Apalagi kalau ustadznya, kiayinya ikhlas. Itu saja. Cukunci saya di sana. Ikhlas. 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 Abi. Kan sempat ada juga yang tanya ke Nana. Waktu itu juga tanya ke Abi. Cucu-cucunya Abi kira-kira ada yang meneruskan. Jadi seperti Abi tidak jadi pendidik. Ini kan sekarang mereka belajarnya belum ada yang spesifik belajar agama. Apalagi Nana juga tidak Abi. Ahmad, Caca, Hala. Abi ada rasa kecewa nggak? Tidak. Walaupun kita nggak meneruskan. Walaupun. Abi prinsipnya mendidik itu mengembangkan bakat anak. Nana dulu waktu mau ke Amerika masih ini. Pesannya Abi masih ingat apa? Masih. Apa? Salat nggak boleh ditinggal? Salat tidak boleh ditinggal. Saya dulu dikritik orang kenapa biarkan dia itu. Salat. Mendidik, kembangkan bakat. Saya selalu bilang. Gido bilang apa? Tentang pemain bola. Ini kan hobi bola. Gimana? Masih ingat? Muhammad salah bagaimana? Gido bilang. Saya selalu bilang begini. Itu pemain bola Mesir. Yang dari Mesir. Muhammad salah. Itu punya pengaruh luar biasa. Bisa melebihi beberapa dokter, ilmuwan. Bahkan kiai. Kayak Zenutin dulu. Zidan. Yazid Zenutin. Jadi, pandai. Dalam bidang apa saja. Tapi jangan lupa agama. Yang paling penting jangan lupa shalat. Shalat itu kunci. Apalagi kalau baca wirit. Masih baca wirit. Selalu dipesunin Umi. Ratifadat. Bolehkah mensolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Kalau kita sudah berusaha mencari calon istri. Tapi belum berhasil. Dapat putus. Dapat putus. Apakah tandanya kita harus pasrah Gus? Harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah. Tidak!